Nah oke teman-teman disini kita sudah gunakan kamera ultrawide nya Untuk clock seperti ini Pasti ini areanya jauh lebih luas ya Guys disini saya akan coba tes kamera ya di Poco XC NFC Dan disini saya menggunakan aplikasi kamera versi terbaru ya Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ingin coba Saya akan simpan seperti biasa di deskripsi box Oke dan ini ternyata di luar ekspektasi coy Nah ini saya sudah install dan saya sudah coba tes hasilnya luar biasa Dan untuk slow motion dengan resolusi tertinggi di 960 fps Itu berjalan dengan baik coy Lancar ya Di versi sebelumnya versi defaultnya itu error coy Error banget lah gak enak pokoknya Jadi disini bagus coy Ini keren parah sih Yuk kita coba tes kita coba lihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys disini saya coba tes kamera utama ya Ini di resolusi 1080p 60fps Dan ini stabil parah coy Ini di aplikasi kamera terbaru ya Nah teman-teman nanti bisa dicoba aja ya Nah ini stabil parah Jadi masih aman lah untuk image stabilizer nya Di resolusi 1080p 60fps Nah oke Sekarang disini kita akan coba tes untuk kamera ultrawidenya Di resolusi 1080p 60fps coy Oke langsung aja kita coba tes Nah oke teman-teman disini saya sudah gunakan lensa ultrawide ya Ini di resolusi 1080p 60fps Dan memang ini lancar parah coy Jadi kalau misalkan mau buat video nge-block dan lain sebagainya Ini recommended banget menggunakan kamera ultrawide ya Nah nanti kita coba gunakan kamera ultrawide ini sebagai kamera selfie ya Kita coba oke Ini kayaknya bagus banget kalau misalkan kita buat vlog nih ya Oke ini udah bagus banget Oke sekarang kita coba gunakan untuk video selfie ya Dengan menggunakan kamera ultrawidenya coy oke Oke guys disini saya coba dulu ya Ini menggunakan kamera utama atau kamera belakang sebagai kamera selfie ya Atau vlog seperti ini Ini kamera utama ya bukan ultrawide ya Jadi kita ketangkap ke crop dari kameranya seperti ini coy Jadi kurang lebar ya Nah ini kurang lebar Nah disini kita akan coba gunakan kamera ultrawidenya seperti apa Nah oke teman-teman disini kita sudah gunakan kamera ultrawidenya Ya untuk vlog seperti ini Pasti ini areanya jauh lebih luas ya Dibanding tadi menggunakan kamera utamanya Nah seperti ini lah ini cuma pakai tangan doang coy Ini pakai tangan aja Jadi seperti ini ya Jadi recommended banget Kalau kita coba tambahin menggunakan tongsis ya Ataupun yang lainnya Aksesoris untuk vlogging Itu akan jauh lebih keren coy videonya Mantap sekali ini lihat Kita coba lari ya Nah itu dia teman-teman ya Ini recommended banget Keren Nah itu dia Nah itu aja Sai Ja Ah nya selamat menikmati